Pemirsa, Fahmi, seorang anak muda di Balaraja Kabupaten Tangerang, Banten, terpaksa menawarkan ginjalnya untuk dijual melalui dunia bayar. Fahmi terpaksa menawarkan ginjalnya seharga 50 juta rupiah untuk biaya pengobatan orang tuanya. Inilah kondisi kediaman Fahmi Rahardiansyah, warga Telagasari, Balaraja Kabupaten Tangerang, Banten. Fahmi prihatin dengan kondisi ayahnya, Muhammad Dik Mahmud, yang menerita penyakit darah tinggi sejak 3 tahun lalu. Fahmi, yang merupakan anak tunggal pasangan Muhammad Dik Mahmud dan Ami, memposting penawaran ginjalnya di website Kaskus dengan harga 50 juta rupiah. Menurut pengakuannya, Fahmi terpaksa melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya karena tak tega melihat kondisi penyakit ayahnya yang kian kronis. Fahmi mengatakan, butuh biaya banyak untuk mengobati sakit ayahnya yang sudah 10 tahun menerita komplikasi darah tinggi. Sang ayah juga terus terparing di tempat tidur akibat stroke sejak 10 bulan terakhir. Untuk biaya pengobatan saraf saja, dirinya harus menyiapkan uang 2,5 juta rupiah sekali berobat. Sudah dibawa kemana? Banyak sih, saya dibawa ke rumah sakit pernah, tapi hasilnya masih tetap aja gitu karena keterbatasan biaya juga kami. Kita nggak bisa lama-lama. Itu udah ada yang berapa orang yang udah menawar? Menawar ada 5 orang, tapi mereka pengen membelinya itu hasilnya harga jualnya murah. Sekitar 40, sekitar berapa, ya, masih banding dengan resiko saya. Sementara, Muhammad Dik Mahmudi, ayah Fahmi, tak bisa lagi menggerakkan sebagian tubuhnya akibat stroke. Dirinya, hanya bisa pasrah, lantaran untuk berobat ke rumah sakit tak memiliki biaya lagi. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kami yang baru bekerja di sebuah pabrik baja di Tangerang ini pun harus dibantu oleh ibunya, Ami, yang menjadi kulit cuci pakaian. Pihak keluarga berharap, pemerintah Kabupaten Tangerang maupun masyarakat dapat membantu meringankan beban tersebut. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan.